Sumpah ku mencintai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali saya Ika Ulandari menjumpai anda siang hari ini Di kesempatan weekend, hari Sabtu tanggal 17 September 2022 Cuaca di KL saat ini sedang enak-enaknya ya Nggak terlalu panas, tapi juga nggak terlalu mendung Jadi bikin mager ya kalau weekend gini alias males gerak Kali ini saya akan menginformasikan cara bayar kompaun penuh Apa saja syaratnya dan alurnya bagaimana dengan sedetail-detailnya Karena masih banyak yang belum paham mengenai hal ini Dan kali ini saya akan pelan-pelan saja menjelaskannya Supaya anda dapat memahaminya dengan baik Oke kita ke syaratnya dulu ya Yaitu dokumennya apa saja sih yang harus dipersiapkan Yang pertama paspor yang harus masih hidup Tapi jika paspornya sudah mati atau tamat tempo Harus membuat SPLP di KBRI-KL Jika paspornya hilang, anda wajib buat ripot polis Jika paspornya dibawa agent atau ditahan majikan Anda juga harus buat ripot polis Bahwa paspor anda itu dibawa lari agent atau ditahan majikan anda Kemudian jika anda tidak mau membuat ripot polis Ya paspornya harus diambil dari majikannya atau agentnya Karena ini syarat mutlak Syarat wajib untuk bayar kompaun dari immigration Malaysia Oh iya kemarin ada yang nanya, kak saya punya fotokopi paspor aja Nah jika hanya punya fotokopi, Jim tidak akan mau disuruh ngecek-ngecek data kita Sudahlah kita kosongan, kok kita masih nyuruh-nyuruh Jim Merintah-merintah immigration untuk ngecek-ngecek data kita Jelas mereka tidak mau Kemudian nomor dua adalah harus ada cop terakhir ketika masuk ke Malaysia Jadi kalau sekarang paspornya sudah mati Itu harus disimpan dengan baik Karena cop di dalam paspornya itu sangat amatlah penting Dari situlah kita bisa tahu berapa lama kita menjadi kosongan di Malaysia ini Tanpa cop itu anda akan sangkut di immigration dan tidak bisa bayar kompaun Jika hanya ada SPLP tanpa ada paspor lamanya Masalahnya akan makin ruwet lagi Untuk pulang hanya dengan SPLP Sudah pernah saya bahas ya sebelumnya apa saja masalahnya Dan sampai saat ini bagi yang masuk secara ilegal lewat jalur tikus Saya belum pernah lihat ada yang berhasil bayar kompaun Begitu juga dengan cop palsu atau yang paspornya disobek halemannya Begitu juga dengan yang statusnya masih blacklist aktif Masuk lewat jalan belakang kemudian mau bayar kompaun sekarang tidak akan pernah bisa Nah kompaun yang mahal ini bukan pemutihan loh ya Kalau pemutihan itu lain ceritanya Semuanya bisa dan semuanya dimaafkan Sekarang ini syaratnya sangatlah ketat Kemudian dokumen yang ketiga adalah tiket pesawat atau tiket kapal Bisa dibeli sekitar 1 bulan ke depan dari jadwal STO Jika ternyata prosesnya cepat kan tinggal dirubah aja tuh tanggal kepulangannya Untuk merubah jadwal ini bisa langsung hubungi ke maskapai penerbangannya ya Biasanya ada biaya tambahan untuk tukar jadwal ini Kemudian syarat yang nomor 4 adalah STO atau sistem temu janji online Semua dokumen ini harus difotokopi masing-masingnya 1 lembar Cukup 4 hal ini saja Mudah banget kan syaratnya untuk bisa pulang secara resmi dan aman Walaupun kita tinggal lebih masa di Malaysia ini Bagi yang sakit tetap harus datang ke jabatan immigration dan tidak dapat diwakilkan Kalau tidak bisa jalan bisa pakai kursi roda Immigration Malaysia itu baik loh dan masih punya rasa kasihan dan juga pri kemanusiaan Walaupun datang dalam keadaan sakit tetap akan dilayani Asalkan ada bukti-bukti dari rumah sakitnya Ada bukti-bukti dari hospitalnya Ada bukti-bukti dari dokternya Semuanya bisa Kalau kita dimarah-marah dikit nanti ya wajarlah ya Namanya juga kita cari uang secara ilegal disini Dimana orang-orang kerja disini itu wajib bayar pajak Untuk menikmati semua jenis sarana dan prasarana di Malaysia itu Jalan-jalan, kendaraan umum, transportasi umum Semuanya memakai subsidi yang dibayar pakai pajak Lah kita bahkan sampai belasan tahun atau puluhan tahun ada yang kerja ilegal Nggak bayar pajak Dan tentu saja kita melanggar hukum negara Malaysia ini Jadi ya terima aja lah ya kalau dimarah-marahin sedikit Untuk yang masuk secara ilegal Anda tidak akan bisa bayar kompaun Anda harus naik mahkamah dulu dan hasil dari mahkamah ini Nantinya apa itu? Itulah yang akan menentukan apakah Anda bisa pulang Atau menjalani masa hukuman Masa hukumannya berapa lama? Ya tergantung dari hasil mahkamah tadi Jangankan masuk lewat jalur tikus ya Pakai botongkang yang co palsu aja Harus naik mahkamah dulu Dengan tuntutan maksimal 5 tahun penjara Kemudian tempat bayar kompaun ini Tidak ada di semua jabatan imigresen Tapi hanya di ibu pejabat imigresen saja Seperti di ibu pejabat imigresen Putrajaya Ibu pejabat imigresen wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Ibu pejabat imigresen Johor Ibu pejabat imigresen Pulau Pineng Seberang Jaya Dan ibu pejabat imigresen Sabah Tapi untuk yang tinggal lebih masa Lebih dari 1 tahun Maka wajib harus ke ibu pejabat imigresen Putrajaya saja Di tempat lain tidak akan diterima Dan Anda tetap akan disuruh ke Putrajaya Nah yang akan saya bahas disini adalah Ibu pejabat imigresen Putrajaya Karena di ibu pejabat imigresen yang lainnya Saya belum pernah mendatangi ya Tapi ya saya rasa kurang lebih menurut saya Alurnya sama lah ya Kemudian setelah semua syaratnya sudah ada Anda pegang sendiri dan juga sudah lengkap Sekarang kita melangkah ke alur Pembayaran kompaunnya di gym Putrajaya Ini alurnya ini benar-benar detail banget Yang saya berikan mulai dari Anda datang Sampai Anda pulang Yang pertama Anda harus membuat STO Melalui websitenya imigresen Yaitu sto.imi.gov.my Untuk cara buat STO itu sudah pernah saya buatkan ya Tutorialnya beberapa hari yang lalu Dicek aja video saya sebelumnya Kemudian yang nomor 2 adalah Setelah dapat STO Anda harus datang ke jabatan imigresen Sesuai jadwal STO yang Anda dapat Dengan membawa semua 4 syarat di atas tadi Kemudian yang nomor 3 Setelah itu Anda datang ke bagian penguatkuasaan Dengan menunjukkan STO yang sudah Anda buat Lalu STO Anda akan dicop dengan tulisan Disemak Dan Anda akan dapat nomor antrian Lalu Anda duduk Kemudian yang nomor 4 Setelah nomor Anda dipanggil melalui layar Di sana ada layarnya Anda harus sering-sering ngecek layarnya ya Nomornya sudah sampai mana Anda akan diarahkan ke kaunter siasatan Di kaunter ini Anda harus menyerahkan 4 syarat yang saya sebutkan di atas Lalu nanti Anda wajahnya akan difoto dengan kamera Dan diambil sidik jarinya secara biometrik Atau sidik jari Anda akan dirakam dengan mesin Mesinnya itu seperti kalau kita di bandara ya Ketika bertemu kaunter imigresen Sampai ditengken-tengken tangannya nih Sampai semuanya muncul sidik jarinya Di kaunter ini Anda akan disoal siasat Atau di interview tahap 1 Untuk daftar pertanyaan atau juga daftar interviewnya Seperti apa itu sudah pernah saya buatkan kontennya ya Jika belum pernah nonton silahkan ditonton Di kaunter siasatan inilah Anda akan ditanya macam-macam Dan kemudian di kaunter ini Anda akan diberikan 2 borang Yang pertama adalah borang format A Yaitu format tinggal lebih masa hadir di pejabat Lalu borang yang kedua adalah borang kenyataan Nah Anda harus mengisinya dengan lengkap Kedua borang ini dan menanda tanganinya Setelah selesai Anda serahkan kembali Borang ini yang sudah diisi dengan lengkap itu Ke kaunter siasatan yang tadi Lalu Anda duduk kembali Dan alur berikutnya adalah Nama Anda akan dipanggil ke kaunter semakan Ya namanya aja kaunter semakan ya Rekod perjalanan Anda itu semua akan terlihat di sini Masuknya kapan, masuknya lewat mana dan lain-lain Begitu juga jika Anda tidak ada rekodnya Tidak akan terlihat nama Anda itu masuk di dalam sistemnya immigration Di sini masalah itulah Makanya kalau masuk lewat jalan belakang Anda tidak akan bisa bayar kompaun Di kaunter ini juga Anda akan kembali di soal siasat tahap 2 Ditanya semuanya lagi Dan Anda harus jawab secara jujur Karena jika berbohong immigration itu akan tahu ya Dan bisa aja Anda tidak bisa bayar kompaun Immigration itu punya insting Kita ini jawab jujur Atau kita ini jawab bohong Begitu kita bohong Kita akan dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya Sampai kadang-kadang kita tadinya jawab A Akhirnya bisa jawab B Itu tadi Karena kita itu merasa kita salah Jadi ya gimana lagi Kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan berikutnya Dan ini akan menghambat interview dan soal siasat ini Jadi wajib dijawab dengan benar ya Jangan bohong Setelah selesai Anda duduk kembali Kemudian alur yang nomor 6 adalah Selanjutnya Anda akan dipanggil Dan jika hasil soal siasat dan juga hasil semakan tadi Mendapati Anda tidak ada sangkutan dengan polis Tidak masuk secara ilegal Tidak ada blacklist aktif Maka Anda akan dapat resit pengakuan penerimaan Beserta paspor kita tadi Jadi dokumen kita itu tidak ditinggal ya di immigration Tapi kita pegang sendiri dan kita bawa pulang Lalu setelah itu kita pulang Dan resit akuan penerimaan ini adalah bukti Bahwa data-data dan dokumen Anda sudah diterima Untuk dibawa ke bahagian pendakwa raya Nah nantinya pendakwa raya inilah yang akan memproses semuanya Dan setelah itu selesai deh Ini adalah tahap awal proses kompaun kita Proses tahap awal ini memakan waktu sekitar 1-2 jam ya Tapi kalau ramai ya akan lebih lama lagi Setelah tahap 1 ini selesai Kita pulang, kita pulang ke rumah Kita tunggu aja tuh di rumah Panggilan dari immigration Kita tunggu, kita tunggu, kita tunggu Sampai berapa lama? Ya tidak pasti Biasanya maksimal itu 2 minggu Tapi kalau resiki kita bagus Nasib kita baik Bisa cepat Tapi bisa juga lama Sampai sebulan lebih Kalau cepat panggilannya ya berarti kita beruntung Tapi kalau panggilannya agak lama Ya sabar aja lah ya ditunggu Kemudian jika semua dokumen kita itu Sudah ada keputusan dari pendakwa raya Pihak immigration akan menghubungi kita Akan menelpon kita Dan panggilan telepon ini Hanya akan dilakukan 1 kali Hanya 1 kali saja Jika kita tidak jawab Maka immigration tidak akan menelpon Untuk yang kedua kalinya Jadi pastikan ketika ada telepon dari immigration Langsung cepat-cepat kita angkat ya Dan selama proses menunggu ini Handphone kita jangan di silent Kemudian setelah kita dapat telepon Atau dapat panggilan dari immigration Kita harus datang lagi Sesuai info dari immigration Kalau misalnya disuruh datang Hari Kamis jam 10 pagi Ya datang aja sesuai arahan tersebut Kemudian kita datang lagi Yang kedua kali dengan alur Sebagai berikut Yang nomor 1 Datang sesuai jadwal panggilan Dengan membawa paspor Dan resit akuan penerimaan Dan tiket pesawat Jadi tiket kita Kita print lagi ya Kemudian alur yang nomor 2 adalah Anda datang ke ruangan yang sama Yaitu kebahagiaan siasatan Dan ambil nomor lagi nih disini Setelah nomor kita dipanggil Kita akan diarahkan ke counter proses Lalu kita serahkan paspor kita Kita serahkan resit akuan penerimaan Dan juga tiket kita Nah di counter ini kita akan diberitahu Kita bisa bayar kompaun atau tidak Jika bisa bayar kompaun Maka kita akan lanjut ke langkah berikutnya Untuk disidik jari lagi Dan difoto lagi Untuk yang kedua kalinya Setelah selesai Kita duduk kembali Untuk menunggu panggilan pembayaran Kemudian yang nomor 4 adalah Nomor kita akan kembali dipanggil Untuk menuju counter bayaran Kita bayar sesuai kadar yang ditetapkan Dengan menggunakan debit card Kadarnya berapa? Hanya immigration yang tahu Saya pun tidak tahu rumus pastinya seperti apa Karena ada yang tanya Kak, saya 17 hari nih kak Lebih masa berapa bayaran kompaunnya? Lah saya juga nggak tahu ya berapa Satu harinya berapa? Seminggunya berapa? Dua minggunya berapa? Yang tahu hanya immigration Untuk lebih jelasnya berapa? Datang aja langsung ke immigration berapa? Kadar bayaran kompaun Anda Kemudian kita kembali lagi ya Ke counter bayaran tadi Kita bayar sesuai dengan kadar yang ditetapkan Dengan menggunakan debit card saja Hanya dengan debit card diterima Secara cash atau tunai Tidak akan diterima dan ditolak Setelah bayar Kita duduk kembali Untuk menunggu special pass Dan check out memonya keluar Kemudian yang nomor 5 adalah Ini adalah tahap yang terakhir ya Nama kita akan dipanggil tuh Untuk diberikan paspor kita Yang sudah dicob BLE Artinya blacklist Blacklist ini juga sesuai berapa lama? Kita ini kosongannya di Malaysia Ada yang di blacklist 2 tahun 3 tahun Bahkan 5 tahun Maksimal 5 tahun ya Kemudian kita akan dapat special pass Dan check out memo Yeay Dan selesai Kita bisa pulang secara aman Melalui jalur yang sah Jalan yang resmi Dan juga kita bisa bawa oleh-oleh untuk keluarga Dan kita bisa dandan yang keren-keren gitu ya Karena mau pulang Tidak was-was Dan tidur kita sangat lena di rumah Untuk menunggu jadwal kebulangan kita Oke baik Capek deh mulut saya Karena ngomong terus Proses ini memang panjang dan lama Tapi hanya ini cara satu-satunya Jika Anda mau pulang secara resmi Prosesnya juga ribet Karena harus bolak-balik ke jabatan immigration Tapi ya memang itu sudah resiko ya Yang harus kita jalani Sebagai orang ilegal di Malaysia ini Oke sekian untuk informasi kali ini Dan semoga informasi ini bermanfaat Karena ini saya usahakan Untuk memberikan info yang sedetail-detailnya Sehingga Anda tuh punya gambaran Gimana tahapan-tahapannya Jika mau bayar kompaun penuh Oke baik saya Ika Ulandari Undur diri Selamat berhari Sabtu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum Yeah